Assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel Ismail TV udah subscribe belum? subscribe dulu yuk jangan lupa like, share, komen, dan nyalakan notifikasinya ikuti kegiatanku hari ini yuk kali ini kita akan jalan-jalan menuju Lombok sekarang kita sedang ada di dalam pesawat saat dalam perjalanan kita akan disuguhkan pemandangan yang sangat indah hamparan awan yang luas dan gunung yang sangat indah gunung yang terlihat itu adalah gunung tertinggi di pulau jawa namanya gunung someru tingginya 3676 mdpl tinggi sekali ya sampai terlihat indah banget pemandangannya dari sini setelah itu kita akan dijemput oleh travel sekarang kita akan menuju bukit malimbu atau pantai malimbu kalau menggunakan kendaraan lewat pelabuhan lembar Lombok waktu tempuh perjalanannya kurang lebih 2 jam perjalanan jika menuju pelabuhan bangsal kegili terawangan dengan jalur darat pantai malimbu akan dilewati ada pemandangan indah sepanjang jalan yang bisa dilihat ketika menuju pantai perjalanan menuju pantai ini sangatlah menyenangkan lelah di perjalanan akan terbayar sesampainya di sana pengunjung akan disugiri pemandangan alam yang luar biasa hamparan lautan yang luas dan perbukitan di sekelilingnya benar-benar menakjubkan pantai malimbu ini berada di Lombok Nusa Tenggara Barat provinsi ini memang tidak ada habisnya untuk ditelusuri bukit yang menjulang di sisi pantai disini disebut bukit malimbu pantai ini masih merupakan terusan dari pantai Senggigi untuk kalian yang akan berwisata ke Lombok jangan sampai melewatkan destinasi wisata pantai yang satu ini dijamin kalian tidak akan menyesal loh kita lanjut menuju tempat berikutnya yuk wah kita menemukan bintang laut terdampar nih guys ada yang tau bintang laut itu apa? bintang laut adalah hewan invetebrata hewan yang memakan daging atau karnivora mereka memakan kerang atau tiram menggunakan perutnya loh ya bintang laut memiliki mulut pada bagian bawah tubuhnya caranya bintang laut akan memukacangkan kerang menggunakan lengannya dan mendorong perutnya agar dapat memakan kerang tersebut jarang ada yang tau loh kalau lengan bintang laut tidak hanya membuat mereka terlihat seperti bintang mereka juga mempunyai mata di bagian lengan kita lepas agar mereka bisa kembali bernafas dan hidup dengan seneng di laut sana dadah bintang laut biasanya kalau dalam kartun disebutnya dengan Patrick dadah Patrick kita lanjut kita lanjut menuju destinasi selanjutnya kita akan menuju gili terawangan gili air dan gili menu gili yang memang merupakan salah satu spot snorkeling terbaik di pulau Lombok loh keindahan daratan dan bawah lautnya sukses menggunakan banyak wisatawan asing dan dalam negeri rasanya belum sah kalau kelombok belum pernah snorkeling ke sana loh guys selama perjalanan menuju gili kalian akan disuguhkan pemandangan yang sangat indah awan putih yang indah dan laut biru yang sangat luas sesampainya di gili kita langsung menyelam dan snorkeling di sana mengapa gili ini menjadi spot yang sangat menyenangkan karena ada banyak ikan, terumbu karang, kurak-kurak dan berbagai biota laut ada di sini tidak hanya itu selama kalian snorkeling kalian akan menemukan penyu dan koral-koral yang indah siap menyapa dan menyambut kalian di sini kalian bisa main dan snorkeling sepuasnya tidak lupa kita juga mengibarkan bendera merah putih sekian perjalanan snorkelingku hari ini terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah mengikuti kegiatanku hari ini jangan lupa untuk like, share, subscribe dan nyalakan notifikasinya terima kasih wassalamualaikum dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati